Pemirsa mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Kosyih dipidana 5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Provinsi Banten. Di pengadilan Ratu Atut dinyatakan sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Mas'ud menilai Ratu Atut Kosyih tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan turut serta menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi. Usai persidangan Atut yang didampingi Ratu Tatu serta sanak familinya langsung meninggalkan ruang sidang tanpa berkomentar terkait langkah hukum selanjutnya. Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut didakwa melakukan tindak pidana korupsi terhadap APBD 2012 dan ABDPDP 2012 atas pengadaan alat kesehatan. Fondis 5 tahun penjara dianggap lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa KPK selama 8 tahun penjara.